Piala Asia 2024 Timnas Uzbekistan, berhasil menang 2-1, versus Timnas Thailand, gol dari Uzbekistan, dicetak oleh Azizbek Turgunboev, di menit 37, serta Abosbek Faisulaev, di menit 65, sedangkan gol dari Thailand, dicetak oleh Supacok Saracat, di menit 58. Berikut daftar negara yang berhasil lolos ke babak delapan besar, Piala Asia 2024. Yang pertama, Timnas Australia, kedua, Timnas Tajikistan, yang ketiga, Timnas Jordania, keempat, Timnas Qatar, yang kelima, Timnas Uzbekistan, inilah untuk sementara, negara yang berhasil lolos ke babak delapan besar, Piala Asia 2024. Dan inilah negara yang gugur, atau gagal lolos, ke babak delapan besar, Piala Asia 2024, yang pertama, Timnas Indonesia, kedua, Timnas Uni Emirat Arab, yang ketiga, Timnas Irak, keempat, Timnas Palestina, yang kelima, Timnas Thailand. Berikut ini merupakan bagian 16 besar Piala Asia 2024. Australia berhasil lolos ke babak delapan besar, setelah mengalahkan Timnas Indonesia, dan di babak delapan besar Australia akan menghadapi pemenang antara Timnas Arab Saudi, versus Korea Selatan. Timnas Jordania, berhasil lolos ke babak delapan besar, setelah mengalahkan Timnas Irak, dua tiga, dan di babak delapan besar Jordania akan menghadapi Timnas Tajikistan, pada hari Jumat 2 Februari 2024. Berikutnya Timnas Uzbekistan, berhasil lolos ke babak delapan besar, setelah mengalahkan Thailand, dua satu, dan di babak delapan besar nantinya akan menghadapi Timnas Qatar, pada hari Sabtu 3 Februari 2024. Dan yang terakhir pemenang antara Bahrain, versus Jepang, akan menghadapi pemenang antara Iran, versus Syria, di babak delapan besar. Berikut daftar top skor, Piala Asia 2023-2024. Di peringkat pertama, untuk sementara, ditempati Ayman Hussein, dari Irak, dengan mencetak enam gol. Peringkat kedua, Akram Afif, dari Qatar, dengan mencetak empat gol. Di peringkat ketiga, Ayase Ueda, dari Jepang, dengan mencetak tiga gol. Serta Lee Kang In, dari Korea Selatan, dengan tiga gol. Jadwal pertandingan babak 16 besar, Piala Asia 2024, pada hari Rabu, 31 Januari 2024. Terima kasih telah menonton, nantikan update berikutnya, seputar Piala Asia 2024. Terima kasih telah menonton, nantikan update berikutnya, seputar Piala Asia 2024.